Badan Pusat Statistik atau PPS Provinsi Jambi mencatat untuk kota Jambi dan Buarobugo pada November 2023 mengalami inflasi. Masing-masing 0,89% dan 0,81% dengan inflasi gabungan kedua kota yakni mencapai 0,79%. Kepala PPS Provinsi Jambi Agus Sudipio mengatakan, inflasi kota Jambi untuk tahun kalender 2023 yakni November 2023 terhadap Desember 2022 mencapai 3,1% dan inflasi tahun ke tahun yakni November 2023 terhadap November 2022 mencapai 3,82%. Sedangkan untuk Muarobugo, untuk inflasi tahun ke tahun kalender 2023 mencapai 2,53%. Dan inflasi tahun ke tahun mencapai 3,23% dengan inflasi gabungan tahun ke tahun sebesar 3,75%. Jika dilihat trennya, bulan ini cukup tinggi jika dibanding periode yang sama dengan tahun yang sama yakni 3,75%. Biasanya bulan 10 dan 11 itu deflasi dan ini kita inflasi dan masih cukup tinggi yakni Y on Y mencapai 3,75%. Sehingga bulan 11 kita mencapai 3,82% untuk kota Jambi. Menurut Agus Sudipio, inflasi bulan November dipengaruhi kenaikan harga komoditas seperti makanan, minuman, dan tembakau yakni andil 0,79% untuk inflasi gabungan. Ada pun komoditas penyumbang inflasi Montumont November 2023 yakni untuk kota Jambi adalah cabai merah, ikan nila, angkutan udara, cabai rawit, bawang merah, emas perhiasan, gula pasir, cabai hijau, peliharaan, servis, dan ketimun. Sedangkan untuk kota muarubungo adalah cabai merah, bawang merah, cabai rawit, beras, emas perhiasan, petai, gula pasir, rokok keretek filter, rokok putih, dan kacang panjang. Untuk perbandingan antara IHK sesumatra, bungo dengan IHK 117,8 berada di urutan ketiga, sedangkan kota Jambi dengan IHK 118,36 berada di urutan kelima. Sementara untuk antar kota se-Indonesia, capaian inflasi kota Jambi 3,82 menempatkan Jambi pada urutan ke-14, sedangkan inflasi bungo 3,23 menempatkannya pada urutan ke-31 dari 90 kota di Indonesia. Kita lihat, inflasi bulan November 2023 di kota Jambi terjadi inflasi sebesar 0,79 persen. Untuk muarubungo, inflasi 0,81 persen dan gabungan keduanya, inflasi November sebesar 0,79 persen. Artinya, dibandingkan dengan bulan Oktober, maka terjadi kenaikan harga komunitas barang dan jasa yang kami catat di kota Jambi, muarubungo, dan gabungan keduanya.